Hidup ini kadang bisa berubah dengan ratis tanpa kita kira-kira kapan dan bagaimana itu terjadi. Dua bait yang cocok menggambarkan anime ini, yang mana anime ini menceritakan tentang kejadian setelah bencana 7G. Kegagalan 7G membuat fenomena terparas sejarah umat manusia. Bagaimana tidak, manusia mulai berubah menjadi hewan. Jika berlanjut, mereka akan kehilangan insting manusia mereka dan menggunakan laluri hewan itu. Gambarannya yang cocok untuk dunia saat ini sih. Tapi bukan itu yang kita bahas, melainkan di anime ini, kita akan dibawa menuju perjalanan panjang yang tak tahu di mana akan berakhir. Nama anime itu adalah Sumatsu Traindoko Iaiku. Kita punya beberapa MC dan yang tersorot adalah Shizuru, Akira, Reimi, dan Nadeshiko. Jadi biar lengkapnya, mari saja kita tinggalkan prolog ini dan seperti biasa mari saja kita langsung cus. Oh iya BTW, mereka yang belum jadi hewan ini akan berubah juga ketika sudah berusia 21 tahun kurang lebih. Dan Shizuru dan teman-teman tinggal menunggu 3 tahun lagi. Namun dengan semua itu, ada juga ternyata yang tak berubah dan masih sama seperti manusia. Mungkin yang kena dampak banget perkampungan ya guys. Shizuru juga sudah muak dengan hal ini. Dia menawarkan diri ingin kerja seperti Bang Asep. Cuman Bang Asep bilang gak bisa. Mau gimana lagi ya kan? Saat unboxing barang-barang yang teman-teman pesan, Shizuru nemu koran yang ini baru dicetak 1 bulan yang lalu. Di koran tentu ada berita. Dan Shizuru menemukan foto sahabatnya yaitu Yoka yang muncul di awal scene episode tadi ya guys. Sebelum detik-detik insiden bencana 7G. Terima kasih telah menonton! Bencana ini menyebabkan pengguna listrik jadi terbatas. Lalu tidak tahu kapan keadaan yang membuat putus asa ini kembali normal. Shizuru juga gak nyangka Yoka ada di Ikebokuru. Lebih gampangnya ibu kota. Dari semenjak dia hilang, Shizuru selalu nyari soalnya selama 2 tahun terakhir ini. Saat jalan keluar untuk membuka pikiran, Shizuru bertemu dengan kakek Jinjiro. Anehnya, Jiro ini berubah jadi kakek-kakek bocor halus, bukan jadi hewan seperti yang lain. Yang sebelumnya dia adalah Ikemen ya guys. Saat bertemu Shizuru, Jiro seperti mencari sesuatu. Pochi mengendus yang selama ini Jiro pegang dan menuju sumber bau itu. Yang itu merupakan kereta api. Jiro ternyata mencari topinya, yang saat Shizuru memakaikan pada Jiro karena terus bawel. Jiro tiba-tiba berubah jadi normal semula dan meluapkan semua kekesalannya pada orang yang bernama Pontaro. Sudah diperingatkan proyek 7G itu berbahaya. Semua ilmuwan juga sudah melarangnya. Namun demi cari muka depan konglomerat Firaun, liatlah apa yang terjadi. Jangan sampai dia menguasai Ikebokuru dengan para kapitalis itu. Maka dari itu, Shizuru sudah diajari beberapa pengetahuan dasar tentang cara mengemudikan kereta oleh Jiro yang saat-saat sudah bisa normal kembali. Walau 5 menit kemudian bakal gak normal lagi dan bakal nunggu besok lagi, Shizuru pun cepat belajar di situ dan dia mau ke Ikebokuru. Tujuan dari 30 stasiun sebelum ke Ikebokuru ini, ingin menjemput sahabatnya di sana. Dan apakah berhasil? I don't know. Teman-teman sih mulai menghentikan agar jangan pergi. Namun Shizuru bilang dia sudah bersiap dan memikirkan ini bulat-bulat kok. Lagian dia mau ke sana cuma sekadar ngejemput doang ya guys. Teman-teman pun pada ikut aja lah. Dan ikut-ikutan bol sekolah. Jiro gak ikut karena dia akan mantau dan terima info atau laporan yang sudah dia bicarakan sebelumnya sama Shizuru. Jadi persiapan bisa dibilang 95%. Namun saat teman-teman ikut, mereka belum bawa dan siapin bekal maupun kebutuhan perjalanan. Hmm, kebelangsang gak itu kira-kira? Soal perjalanan ini ternyata tesemulus yang dipikirkan. Teman-teman juga sempat ragu Shizuru bisa bawa kereta diajarin sama siapa. Shizuru menjelaskan kalau Jiro yang normal 5 menit per hari ketika memakai topi yang mengajarinya. Walau teman-teman sempat gak percaya sih. Teman-teman juga mulai membahas konsumsi. Tentang beli makanan dan keperluan perjalanan ini sebaiknya harus banyak. Reimu sih punya banyak tabungan. Cuman karena tiba-tiba berangkatnya dia lupa ambil. Akhirnya sih katanya ada uang. Cuman dia gak mau kasih tau berapa. Shizuru tentu dia sudah menyiapkan banyak persediaan. Termasuk uang juga sudah ada. Jadi dia terpaksa bagiin beberapa ke teman-teman buat jajan. Salah dia juga sih. Tapi ada masalah lain selain duit dan makanan. Ia adalah... Kereta mulai masuk ke daerah ya guys yang banyak kabut ini. Para yang cuman segede pot tiba-tiba sangat cepat tumbuhnya. Di lain dari itu akhirnya sama Reimu dari tadi berantem mulu. Akhirnya berasa Reimu ini berisik dari tadi tanya kapan sampai mulu. Nadeko seperti biasa menengahi mereka. Akhirnya juga naik ke kereta bukan karena apa dia cuman ikut Nadeko. Nadeko pun bilang, udah-udah aku juga cuman ke bawah suasana. Mendengar keributan dan perkataan itu. Shizuru berkata kalau aku tak paksa kalian untuk ikut kok. Lagian aku berniat sendiri dalam perjalanan ini. Teman-teman bilang bukan begitu. Setelah karena ada hal aneh dibalik kabut tebal, mereka berhenti sejenak untuk memastikan apa benda tuh. Saat benda itu mendekat, ternyata cuman orang tau yang lagi naik perahu bebek. Akhirnya udah matakut. Abang-abang lusuh ini orang yang lumayan aneh. Namun dia juga bilang saat mengetahui tujuan Shizuru dan teman-teman itu ke Ikebokuru. Dia orang sana katanya. Tapi dia gak tau soal kafe, time zone, maupun mal-mal gitu. Shizuru kira apaan? Ah, kecewa? Mending lanjut jalan. Abang-abang lusuh ini bilang agar sebaiknya jangan ke sana. Karena kondisinya sangat berbahaya. Lagian kotanya udah lenyap. Itu asumsi dan cuman cocok logi dia saja. Teman-teman gak peduli. Lagian abang-abang ini aneh. Sebelum pergi mereka bertukar benda ya guys. Abang-abang lusuh ngasih petanya yang kalian bakal tau itu apa. Dan Shizuru ngasih tembak kau. Sip! Pertukalan selesai dan perjalanan pun dilanjutkan kembali. Teman-teman juga mulai membahas kenapa Jiro gak ikut. Shizuru bilang yang dia tau Jiro akan pusing kalau meninggalkan Agano atau kampung di sana. Jadi walau cuman sugestinya belaka, dia pernah operasi otak ya kan. Makanya ada bekas di kepalanya. Nah Deku juga mulai tanya tujuan Shizuru ke sana. Pastinya Ryoka kan? Raimi juga baru sadar. Oh iya juga. Soalnya ini bukan jalan-jalan saja. Malainkan sebuah penjemputan. Semoga saja Yoka langsung ketemu dan berteriak. Aku sudah menunggu kalian teman-teman. Akhirnya ngeledek. Ya iya. Semoga saja sesuai dengan realita. Nah Deku juga mulai melanjutkan penjelasan tadi. Karena gak enak kalau dia disangka Shizuru ikut karena terpaksa. Neku bilang sama halnya seperti Yoka yang pergi tanpa kabar. Dan kamu kalau pergi tanpa kabar juga dari desa, kami juga ikutan sedih loh. Jadi soal perkataan kamu yang mengira kami ikut karena terpaksa itu tidak benar. Lagian Yoka itu teman kami juga ya kan. Shizuru pun minta maaf karena egois ke teman-teman. Saat mau putar arah, Shizuru sadar ada yang aneh dan bertanya-tanya. Kok air pada naik? Perasaan gak gini? Tak lama dari itu, ada suara ketukan yang Akhirnya sadar ini kode morse. Shizuru juga baru ingat. Oh iya. Setiap jam 5 sore, aku disuruh untuk memberi info pada Jiro yang sedang normal di Aguno. Akhirnya pun mengambil ahli komunikasi karena Shizuru kelamaan. Dan memberitahu kalau kereta ini maju atau mundur. Kalau mesin kereta gak boleh kelelap air rawa getok yang lagi naik sekarang. Tapi 5 menit sudah usai dan Jiro kembali tidak normal kembali. Ditambah, arah teman-teman mau balik untuk lebih persiapan lagi ada tsunami yang datang. Yaudah, mereka pun cabut saja dan lanjut maju. Dengan kejadian itu, pilihan jadi lebih mudah. Mereka akan terus maju bagaimanapun itu karena rel lagi banjir. Gue gak yakin itu relnya rusak total. Lagian nanti di episode selanjutnya, mereka masih bisa berkomunikasi dengan Jiro menggunakan morse di kontak rel kereta api itu. BTW, mereka sudah sampai nih di dusun yang bernama Higashiagano. Mereka juga disambut oleh orang-orang di sana yang entah kenapa ramah, tapi ada jamur di kepalanya. Dan kisah ini akan terungkap di episode selanjutnya ya guys ya. Dan episode 3 bakal lumayan panat. Haha, karena dengan masalah dengan mereka cukup satu episode saja. Nanti juga bakal lanjut. Dan mungkin sekarang udah muncul episode keempatnya ya. Oke, daripada lama-lama gue ngomong kalian tau masalahnya apa, mending kita sudahi saja untuk video kali ini, my friend. Semoga kalian suka dan terhibur dan seneng sama alur cerita kali ini ya. Dan sampai jumpa lagi. Segini aja dulu. Jangan lupa selalu support tag-nya siap. Boleh kalian nge-like-nya juga. Dan jangan lupa selalu komen sebanyak-banyaknya. Kasih rukis apa lagi? Untuk pembahasanan MAPL lagi yang seru dan berwarit. Serta terima kasih ada di dunia gitu ya. Jangan lupa ngopi. Semoga kalian enjoy this video. Sebagai suka dan terhibur. Sekian, dadah. Sub indo by broth3rmax